Halo semuanya, so jadi di video kali ini aku mau lanjutin lagi kalau sebelumnya aku udah pernah cerita ke kalian apa aja sih yang aku pelajari di semester 3 teknik lingkungan ITB kalian yang belum nonton langsung aja klik disini videonya, langsung aku taruh disini hari ini aku mau ngejelasin kalian apa aja yang aku pelajari di semester 4 karena aku sudah melewati semester 4, so langsung aja kita mulai ke videonya kalau misalnya kalian lihat di google ataupun kalian misalnya lihat di account kalian semester 4 itu sebenernya kita belajarin ada 7 mata kuliah yang pertama itu adalah mekanika flida 2, pengelolaan limbah padat, mikrobiologi lingkungan, hidrologi dan hidrogeologi, epidemiologi lingkungan, pengelolaan kualitas air, dan pengantar mekanika tanah jadi aku ngambil 9 mata kuliah, sebenernya kalau kalian ngomongin yang wajib itu harusnya cuma 7 aja nah yang 9 ini tuh apa aja yang aku ambil, yang pertama adalah Pancasila dan Kewarga Negaraan pengantar mekanika tanah, mekanika flida 2, pengelolaan limbah padat, pekrobiologi lingkungan, hidrologi dan hidrogeologi, epidemiologi lingkungan, pengelolaan kualitas air, kebijakan dan hukum lingkungan jadi ada 2 mata kuliah yang aku tarik pertama dari semester 6 yaitu kebijakan dan hukum lingkungan dan semester 8 itu yang pendidikan Kewarga Negaraan oke jadi yang pertama yang bakal aku bahas ke kalian itu adalah Pancasila dan Kewarga Negaraan ini tuh dari mata kuliah semester 8 kalau misalnya waktu kes aku ini itu kelasnya juga banyak karena ini mata kuliah umum jadinya teman-temannya tuh juga jadinya tuh cuman sedikit sengit aku 80 apa 60 atau 80 aku lupa deh tapi ini juga sama lintas fakultas, lintas jurusan, lintas tingkat juga kayak kes agama cuman lebih sedikit karena kalau misalnya agama itu kelasnya gak terlalu banyak tapi kalau misalnya KWN itu banyak banget kelasnya dan dosen-dosennya juga ke satu dosen tuh bisa megang 2 atau 3 kelas gitu kalau semester 3 kan ada pilihan KWN itu kita bisa lihat kelasnya, kelas berapa, dosennya siapa jadi bisa dikira-kira nih kita mau sama dosen siapa, dosen yang mau dihindari siapa gitu cuman waktu aku semester 4 ngambil ini tuh sampe hari kita milih pelajarannya, pilih mata kuliahnya itu dosennya tuh gak ada keluar namanya jadi cuman kelas-kelasnya doang jadi kayak dosennya gambling gitu dan waktu itu aku udah dibilang sama kakak tingkat jangan mau sama dosen A ini karena dia kayak nanya-nanya mulu terus tugas-tugas gitu lah pokoknya capek dan karena waktu itu aku gak bisa ngeliat jadi aku cuman kira-kira kelasnya dan cuman liat dari jam atau waktunya aja mana yang kira-kira pas sama aku biar gak terlalu capek banget, biar gak terlalu keras banget dan ternyata aku dapet dosen si A itu ya mau gimana lagi karena emang gak bisa dilihat karena kan tuh kayak gambling aja yang penting jadwal sama kelasnya sesuai aku gak tau sih kenapanya, kalau untuk yang kawain ini tuh cuman 2 SKS jadi gak ada praktikum, gak ada asistensi cuman tugas-tugas-tugas doang terus waktu itu sama dosennya kita pake MS Team juga jadi lebih banyak kasih video, terus kita juga ada presentasi, kalau biasanya tuh kan dosennya banyak ngejelasin nah kalau ini tuh sistemnya dosennya itu 5 atau 6 materi sebelum selesai sama dosennya tuh langsung dibuat per grup-grup gitu jadi nanti kita langsung presentasi, tanya jawab, presentasi tanya jawab, jadi lebih banyak presentasinya sih sebenernya dan waktu sistemnya sama dosen ini tuh kalau misalnya kita berhasil upload atau nge-publish di platform manapun gitu yang biasanya platform-platform yang sering banyak jurnal-jurnalnya deh, kalau kalian tau, kalau kalian mau cari referensi pasti kesitulah platformnya, nah itu bakal dapet nilai lebih, juga banyak tugasnya perkelompok-perkelompok juga terus kalau misalnya untuk si KWN itu dosennya lebih sering ada kuis dadakan, kuis dadakannya itu sebenernya bukan kuis yang aku gak tau itu ditulis nilainya, dicatat nilainya apa enggak, cuman biasanya kalau lebih sepresentasi atau sebelum mulai presentasi kalau misalnya soalnya kayak gini, jawabannya apa? terus setelah gak bisa dijawab, 70, gak lulus, lanjut gitu loh jadinya siap-siapin mental aja sih sebenernya tuh pas kemarin kita belajar tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, belajarin tentang norma-norma juga, kepemimpinan juga kalau yang ini waktu kita belajar KWN, jadi ini tentang kepemimpinan nasional dan bela negara ini ada spektrum ancamannya, ada dari militer, non-militer selanjutnya itu adalah pengantar mekanika tanah kalau untuk pengantar mekanika tanah ini, kalian bisa lihat kodenya SI jadi ini adalah kode mata kuliah anak-anak sipil jadi sama, kalau di semester 3 aku belajar mata kuliah anak-anak sipil itu pengetahuan struktur di semester 4 itu aku belajar tentang pengantar mekanika tanah di sini tuh kita lebih banyak belajarin tentang tanah-tanah bener banget, namanya mekanika tanah tapi tanahnya apa aja kita belajarin? kita belajar tentang konsolidasi tanah, terus juga ada flow net terus juga belajar tentang batuan-batuan, intrusif, ekstrusif terus kita juga belajar tentang tegangan dalam tanah terus juga kalau misalnya untuk mekanika tanah ini Dua Sen itu lebih sering nge-refer ke buku Beraja Beraja yang SI Edition 7 atau 8 gitu lah pokoknya dari antara itu, kalau waktu aku sama dosen itu tugasnya tuh hampir di setiap minggu nggak hampir sih, bahkan di setiap minggu tuh selalu ada tugas entah 3 atau 4 nomor dari buku Beraja walaupun kita tahu sebenarnya buku Beraja itu kan ada answer key-nya ya asli ada kunci jawabannya tapi tetap aja selalu ada PR-PR soal-soalnya gitu terus nanti ada quiz-nya juga pokoknya kalau waktu mata kuliah ini tuh aku lebih sering pakai platform LMS cuman kebantunya kalau mekanika tanah ini tuh karena ada kunci jawabannya jadi kalian bisa paham gitu loh kayak logikanya nih dapet dari mana sih setelah kalian lihat jawabannya oh kalian belum memahami, oh ternyata maksudnya kayak gini gitu terus kalau untuk soal-soal ujiannya juga tuh dosennya tuh nggak terlalu jauh-jauh dari apa yang kita pelajarin dan lebih banyak soal-soal yang dosennya jelasin di kelas yang sebenarnya lebih ke teori jadi kalau misalnya dosen yang ngomongin tentang suatu hal A ada pengantarnya dulu nah itu biasanya ditanyain kalau untuk hitungan-hitungan gitu nggak terlalu banyak karena kalian bisa langsung lihat dari kayak online kalkulator yang misalnya kalian tahu kalau bisa di tanah ada yang clay, sealed, sand yang bentuknya segitiga nah itu kalian bisa langsung lihat persennya tinggal langsung masukin di kalkulator yang online terus kalian bisa langsung tahu itu termasuk tipe tanah apa kayak gitu dan sama juga nih dua SKS jadi nggak ada praktikum, nggak ada asistensi cuman kita lebih ada tutor jadi ada KKK17 kalau waktu aku case-nya itu yang ngebantuin kayak kalian nggak pahamnya di mana terus kalau ada tambahan gitu kelas tutor jadi nggak selalu tuh pelajaran tuh kuliah doang tapi ada tutornya juga nah soal sipil sama soal lingkungan itu beda karena kan kalau sipil kan mereka emang kayak harus banget paham kan kalau lingkungan tuh setidaknya menyentuh surface-nya gitu harus paham bakalan pakai apa sih karena ujung-ujungnya kita balik lagi infrastruktur juga sama itu loh post-point dan intinya terus sama kakaknya itu lebih seringnya dibantu-bantu gitu jadi mereka nanya soal-soal apa aja yang udah kalian dapetin dari tahun-tahun sebelumnya bisa dibaca lah kira-kira kayak gimana sih contoh soalnya ini mektan salah satunya tentang efektif stress di tanah tuh total stress apa selanjutnya ini adalah mekanikaflida 2 kalau mekanikaflida 2 ini tuh sama lagi case-nya kayak mekanikaflida 1 ada praktikumnya juga cuman praktikum disini tuh jauh lebih seru karena praktikumnya ada 6 kalau nggak salah tapi 3-nya itu masih sama kayak semester 3 nonton video cuman dari 4 ke 6 itu kita bener-bener bikin sendiri alatnya seru, chaos, mahal pokoknya banyak lah komplainan-komplainannya kayak gitu terus kalau misalnya untuk si mektan 2 ini tuh kita lebih sering pakai buku White sama Chau Vente kalau nggak salah namanya aku lupa deh terus kita belajarin tentang rejim aliran kita lah dari Reynold terus termasuk ke tubulen laminar terus multifase Saint Venant juga ada slurry flow itu juga aku baru banget sih belajarin terus kalau waktu aku case-nya di semester 4 ini tuh dosennya dari yang awal masuk sampai UTS itu dosennya A terus dari UTS ke UAS tuh dosennya B kalau waktu semester 3 kan dosennya sama terus dari awal sampai akhir cuman kalau ini dosennya beda jadi waktu dosen yang pertama dosen A ini tuh banyak tanya-jawab-tanya-jawab gitu buat jadi plus poin nanti dinilai akhir kalau dosen B itu nggak ada plus poin-plus poinnya cuman lebih banyak nanya lebih banyak diskusi jadi sebenarnya kita jauh lebih paham dan waktu itu pernah ada case-nya pas transisi dosen dosennya nanya apa aja udah kalian pelajarin dan kita nggak bisa jawab gitu karena kebanyakan lebih refer cuman ke PPT slide-slide doang terus tanya jawab yang sebenarnya ada beberapa soal yang udah ada di Google gitu jadi kalian bisa langsung kasih tau jawaban kalian atau bisa kira-kira gitu lah jawabannya walaupun kalian sebenarnya nggak sepenuhnya mengerti kayak gitu jadinya lebih meng-carry banget sih dosen yang B itu kalau MacFlub ini salah satu contohnya belajar tentang regime aliran ada homogenius sama ada heterogenius bedanya apa kecepatan kritik juga kita pelajarin terus selanjutnya kita belajar tentang pengelolaan limbah padat jadi kalau misalnya untuk semester 4 itu kita belajar pengelolaan limbah padat cuman nanti kalau pas semester 5 itu ada juga limbah padat tapi aku lupa P-nya tuh P apa terus PLP ini juga 3 SKS jadi juga ada asistensinya dan balik lagi kalau misalnya PLP ini tuh lebih banyak apa ya lebih banyak ke analisis gitu jadi analisisnya misalnya nih ini kan kita belajar tentang sampah-sampah kalau waktu aku case-nya itu kita lihat truk sampah yang ada di rumah kita analisis kita tanya dibuang ke TPA mana terus kita milah-milah sampah juga berapa persen sih sampah-sampah tetangga kita misalnya sampah organiknya berapa persen atau misalnya ada sampah atau limbah B3 yang berbahaya kayak kaca atau batu bater langsung dibuang gitu aja kita kayak analisis disitu terus lebih banyak sebenarnya tugas kelompok dan hampir semuanya bisa aku bilang tuh tugas kelompok jadinya bener-bener dibutuhkan koordinasi dan kerjasama sama temen-temennya karena ini bikin makalah-makalah akhir-akhirnya pun juga kita ada presentasi presentasi terus juga ada tanya-tanya jawab sama kakaknya apa ya sebenarnya yang bikin capek itu karena pertama harus bikin makalah kita harus presentasi presentasinya itu sebenarnya bukan presentasi yang PPT doang enggak presentasinya itu lebih ke buat video jadi kalian ngedit video dari yang makalah itu kalian edit entah kalian mau pakai footage-footage dari Youtube atau misalnya mau langsung bikin videonya sendiri itu juga bisa cuman yang bikin capeknya terutama ngedit sih terakhir-terakhir itu kita bahasnya tentang TPST Bantergebang jadi waktu TPST Bantergebang tuh kalau misalnya pas offline kalian bener-bener datang ke sana terus beneran kayak wawancara, analisis, keadaan sekitar blablabla karena kita pas lagi pandemi jadinya lebih ke virtual jadi kalian bisa lihat nonton video dari Youtube sama kalau misalnya kalian lihat tuh ada Google satellite kayaknya deh pokoknya kalian bisa kayak jalan seakan-akan kalian disana gitu kalau nggak sana Google satellite deh pokoknya kayak virtual gitu lah perjalanannya ke sana nah aku mau nambahin lagi yang kita pelajarin di PLP itu ada Municipal Solid Ways terus juga Integrated Municipal Solid Ways Best Practice, Circular Economy EPR EPR itu adalah salah satu termis yang baru aku pelajarin sih setelah aku masuk teknik lingkungan dan ternyata itu bener-bener sangat relate banget dan deket cuman aku nggak tahu aja termisnya itu kita juga belajar tentang kayak landfill mana yang paling cocok TPA, TPST kayak kekeliruan biasanya kita sering mikir TPA tempat pembuangan akhir yang sebenarnya itu tempat pemprosesan akhir kayak gitu-gitu jadi meluruskan sesuatu hal yang salah lah sebelumnya kita belajar tentang PLP itu ada Basic Requirements of Ways Management Solid Ways terus cara managingnya gimana fundamentalnya apa aja dan selanjutnya adalah mikrobiologi lingkungan nah mikrobiologi lingkungan ini tuh sempat aku singgung waktu di video semester 3 aku pernah bilang waktu itu toksikologi lingkungan salah satu penulisnya itu adalah dosen aku di mikrobiologi lingkungan beliau sangat-sangat legend banget terus keren banget dan bener-bener kelihatan banget lah berisi banget gitu loh setiap omongannya nah mikrobiologi lingkungan ini tuh ada 3 SKS jadi ada praktikumnya juga waktu praktikum ini dari awal sampai akhir mikrobiologi lingkungan itu adalah praktikum mandiri walaupun perkelompok juga sebenarnya dibuat jadi kelompok-kelompok kecil lagi tapi tetep aja kalian ngelakuinnya sendiri dan itu sebenarnya seru banget karena waktu itu kita sampai beli yang kayak patric dish sebenarnya gak harus patric dish sih any kind dari tempat-tempat yang bening yang buat pengamatan cuman seru aja kan kalau misalnya kalian punya patric dish kayak ngerasa bener-bener praktikum banget terus kita ada buat agar-agar cuman yang bikin gak seru adalah jurnalnya kalian kayak tulis tangan semua terus lapraknya pertama-tama tuh tulis tangan jadi kayak 10 lembar-10 lembar dah bulak-balik gitu kan pegel banget capek banget ngeprint fotonya tempel begitu deh keos sih sebenarnya menurutku karena sekali praktikum tuh bukan cuman satu hal doang yang kalian bahas tapi sekali praktikum tuh bisa ada 5 atau 6 modul semua jadi satu tulis tangan keriting dah pokoknya tangan dah mikrobiologi lingkungan itu yang paling aku ingat tuh kita lihat tentang kompos composting kita lihat juga tentang makhluk hidup dari mulai virus metabolisme katabolisme anabolisme kelas sebenarnya kelasnya tuh aman-aman banget karena beliau bener-bener nyampeinnya tuh terperinci banget kita paham gitu loh sebenarnya gak bisa dipungkirin namanya mikrobiologi ataupun biologi pasti banyak banget yang berhubungan dengan hafalan materinya tuh banyak banget ya kalian kalau udah terbiasa dengan kimia di SMA atau TPB sih sebenarnya gak kaget-kaget banget karena gak terlalu berbeda jauh cuman praktikumnya aja yang sangat-sangat melelahkan kalau untuk mikling ini kita belajar salah satu contohnya chemical methods of control types of disinfectants terus ada etanol isopropanol bedanya apa terus kayak tadi aku bilang ada praktikumnya juga nah ini ada modul 1 ini kita belajar tentang isolasi isolasinya tuh waktu itu bisa langsung dari udara kulit dan juga bisa langsung dari air selanjutnya adalah hidrologi dan hidrogeologi nah hidrologi dan hidrogeologi ini tuh kita belajar tentang apa pertama kita belajar tentang PUH periode ulang hujan terus kita juga belajar tentang evaporasi infiltrasi porositas terus hidrolika sumuran terus juga kita belajar tentang sikrus hidrologi pastinya terus hidrologi dan hidrogeologi ini tuh ada persyaratannya juga kalau sebelumnya matematika rekayasa kan juga ada persyaratannya cuma 1 matematika 1A cuman kalau hidrologi dan hidrogeologi ini tuh persyaratannya statistik kelingkungan harus udah lulus matematika 1A dan matematika 2A jadi lebih banyak persyaratannya aku dapet dosen itu dosen yang senior sih sebenernya karena kalau waktu semester 4 ini tuh dosennya ada 2 ada yang masih muda banget dosen kelautan satu lagi tuh dosennya yang udah senior jadi cara ngajarnya tuh beda banget kalau waktu sama dosen yang senior ini aku lebih banyak presentasi juga case-nya sama kayak si KWN tadi kita dibagi beberapa kelompok jadi satu kelompok tuh cuma 3-4 orang terus kita presentasiin materi apa selanjutnya jadi dosennya tuh cuma presentasi 3-4 materi aja sisanya kita-kita semua kita bikin PPT terus nanti dia tanya jawab juga terus temen-temen yang hangat juga nanya pokoknya kita lah tanya jawab seperti pada umumnya nah kalau misalnya waktu aku case-nya hidrologi dan hidrogeologi ini tuh dosennya lebih banyak sebenernya tentang teori jadinya kita tuh gak terlalu banyak tentang hitungan-hitungan karena dosennya tuh lebih berpikir kalau yang hitungan-hitungan biar nanti sama asistensi jadi kita punya asisten juga ada asistensinya juga sama sih sebenernya sekarang lebih kayak praktikum pakai Excel gimana caranya terus akhir-akhirnya kita bikin grafiknya nganalisis bareng kayak gitu jadi kalau misalnya ngomongin tentang hitungan-hitungan di ujian tuh gak keluar kalau waktu aku karena hitungan-hitungan itu adalah urusan si asisten kalau menurut dosennya jadi nilainya itu waktu itu 50-50 jadi 50 dari dosen 50 dari asisten gede banget kan karena biasanya tuh 35-35-30 atau bahkan kayak 40-30-20 gitu cuman kalau yang waktu sama dosen ini tuh 50-50 gitu soalnya tuh paling 3 atau 4 waktu tuh sih paling banyak 5 soal sih kalau waktu asistensi sama kakaknya itu kita tesnya ngomong gitu jadi kalian kayak dikasih waktu 1 menit atau 2 menit terus jelasin pokoknya pertanyaannya macam-macam banget cuman aku bersyukur banget sih karena kalau waktu temen-temenku yang sama dosen yang dosen kelautan itu soal ujiannya pun ada soal hitungannya dan itu termasuk salah satu yang sulit walaupun di kelasnya lumayan melelahkan ya karena harus presentasi-presentasi terus terus lanjut ya waktu hidrologi ini tuh karena nggak banyak materi-materinya jadinya tuh dosennya tuh ngambil waktu itu udah ambil dari Google kita lihat tentang Elements of Hydrology and Other Geosciences kalau waktu asistensinya salah satu slide-nya tuh kayak gini kita lihat tentang uji kecocokan ini uji C-Kuadrat sebelumnya kita juga dapat pelajarin di Statistika Lingkungan makanya kenapa salah satu persyaratnya itu harus ngambil Statistika Lingkungan karena beberapa perhitungannya pun juga nge-refer ke Statistika Lingkungan dan salah satunya sih uji C-Kuadrat ini selanjutnya adalah Epidemiologi Lingkungan nah Epidemiologi Lingkungan ini tuh dosennya sama-sama dosen yang waktu ngajar aku di Statistika Lingkungan dan juga Kesehatan Lingkungan di semester 3 jadi Epidemiologi itu kita belajar tentang apa Epidemiologi ini tuh kita belajar tentang agen host pandemi epidemi terus kita juga belajar tentang paparan dosis nggak terlalu berbeda jauh sama Kesehatan Lingkungan sebenarnya cuman kalau yang Epidemiologi Lingkungan itu sekalian lebih besar karena kalau yang kesehatan lingkungan kan cuman skala kecil di lingkungan sekitar aja kalau Epidemiologi pandemi itu kan udah skala global gitu jadi bedanya disitu dan kita lumayan banyak ngebahas-ngebahas tentang Covid ini karena Covid ini kan mau dari pandemi terus juga abis itu ke Indonesia udah sekarang banyak banget variannya jadi belajarin tentang kenapa sih kok harus dilakukan vaksinasi kenapa si pandemi ini kok nggak selesai-selesai kenapa angkanya terus-terus naik pokoknya kayak gitu Epidemiologi ini kan juga belajar tentang suatu hal yang skala global kan either itu penyakit atau kayak disease lah disease yang global waktu itu kita nonton video The Sea Working kalau misalnya kalian yang udah tau itu dari kayak disease yang pertama-tama itu orang-orang mikir kayaknya ini bukan apa-apa deh kayaknya cuma dari A doang sumbernya ini A doang tapi ada si salah satu saintis yang bilang nggak ini tuh B nah mereka pada nggak percaya terus akhirnya si saintisnya itu meninggal dan mereka baru baru percaya dan mereka baru sadar tata kesalahannya itu ada di sini kayak gitu jadi disease belajar-belajar tentang situ kita analisis juga terus banyak-banyak nonton-nonton juga dan kebanyakan sih lebih tentang penyakit-penyakit sih kalau dari epidemiologi lingkungan biasanya secara globally yang pandemi-pandemi gitu kan bisa disebabkan oleh makhluk hidup jadi nggak jauh-jauh dari this is airborne waterborne terus serunya waktu kita belajar tentang epidemiologi lingkungan itu ada kuliah tamu juga jadi dapet insight-insight baru lah dari orang-orang yang keren gitu loh yang kapan lagi gitu kesempatannya buat datengin orang-orang petinggi-petinggi yang sangat tidak mungkin lah kalau misalnya kita ketemu dia atau sekilas kayak diajarin gitu lah sama mereka-mereka yang keren-keren ini dan inilah salah satu contoh materi yang aku pelajarin ini tentang epidemiologi kekebalan dan imunitas kita belajar tentang daya tahan ada artificial alami ya imunitas kayak gitu apalagi ini kan lagi berhubungan sama pandemi covid selanjutnya adalah PKA pengelolaan kualitas air kalau PKA ini itu juga bisa dibilang salah satu yang lumayan sulit kita juga banyak pakai Excel sebenarnya untuk mempermudah sih tapi bukan jawabannya itu langsung dari summary output yang kayak statistika lingkungan enggak ini cuma lebih mempermudah hitungan jadi tinggal masukin angka-angka terus langsung keluar bisa lihat dari trend grafiknya bisa lihat dari kayak probability-nya kayak gimana cuman kalau misalnya cara jawabnya sebenarnya enggak lewat dari Excel jadi mau nggak mau tetap harus interpretasi dan hitungan sendiri nah cuman pengelolaan kualitas air ini itu kan 2 SKS tapi tingkat kesusahannya menurutku kayak 3 SKS kualitas airnya itu kita belajar tentang apa pengelolaan kualitas airnya itu sebenarnya kita belajar tentang pemodelan air sungai danau dan kebanyakan case-case-nya itu diambil dari case-case di Bandung kayak misalnya kalian tahu waduk saguling itu sering banget di obrolin ke sini sungai Citarum pertimbangannya kayak perhitungannya kenapa sih banyak limbahnya ada pabrik di A terus ada waduk di sini kira-kira berapa kecepatan polutannya mencemari itu kita hitung banget di situ jadi enggak terlalu berbeda jauh sebenarnya sama berhubungan dengan mekanika fluida juga berhubungan dengan air-air kayak tadi aku bilang PKA jadi kita ngitungin kecepatan airnya polutannya nah ini salah satu contohnya perhitungannya ada kecepatan aliran sungai prosedurnya kayak gimana jadi banyak banget rumus-rumus yang ada di pengelolaan kualitas air ini nah ini salah satu contohnya kalian bisa lihat ini limbah pertanakan limbah industri terus mereka ngeluarin kayak polutannya gitu ke sungai ntar bakal gimana sepanjang jarak ini kita bakal ngitungin konsentrasinya berapa terus kita juga ngebahas tentang standar baku mutunya berapa maksimalnya kayak maksimal standar baku mutunya itu cuma boleh misalnya 7 atau 8 nah kita harus hitung kira-kira berapa sih maksimal yang boleh mengalir gitu loh konsentrasinya si polutannya banyak soal-soal latihannya juga dan lebih banyak refer ke buku toman terus yang paling terakhir adalah kebijakan dan hukum lingkungan ini salah satu mataku yang wajib tel juga tapi ini ada di semester 6 jadi sebenernya masih nanti aku ambilnya tapi aku udah tarik duluan kalau kebijakan dan hukum lingkungan ini tuh karena dosennya sama-sama dosen KWN aku jadi sistemnya pun juga sama cuman dijelasin satu atau dua materi terus sisanya kita presentasi perkelompok dan banyak menggunakan MS Team juga jadi banyak masih video-video doang kita lebih banyak ngebahas tentang kayak hukum-hukum penambangan liar terus hukum-hukum tentang kayak polusi-polusi pencemaran air persampahan juga ada jadi banyak banget topik-topik yang mau dibahas dan dikaitin semua ke hukum-hukum yang ada di Indonesia apa sih yang salah sama hukum di Indonesia apa yang seharusnya diperbaikin lebih banyak ke arah-arah situ sih di kebijakan dan hukum lingkungan ini tuh aku juga belajar banyak tentang undang-undang yang baru kayak oh ternyata ada ya yang ngebahas tentang ini kayak misalnya si pencemar ini tuh spesifiknya ngebahas tentang siapa sih kategorinya apa sih semua pokoknya dibahas jadi secara nggak langsung sebenernya kita belajar tentang kayak anak-anak hukum sih kalau di kebijakan dan hukum lingkungan cuma hukum yang spesifik ke lingkungan kalau yang semester 4 ini aku ngambil itu 22 SKS kalau yang sebelumnya kan aku ngambil 20 SKS ini 22 jadi cuma nambah satu mata kuliah doang oke jadi kalau misalnya bahas semester 4 ini tuh menurutku lebih chaos dibandingkan semester 3 kenapa? karena semester 4 ini tuh praktikumnya ada praktikuman diri kayak tadi aku udah jelasin jadi nanti kita bakal buat alatnya sendiri terus juga harus menganalisis terus kayak pake stopwatch terus menghitung-hitung pokoknya kayak gitu jadi sebenarnya macam simulasi di praktikum di lab karena kalau misalnya offline tuh lebih serunya kalian kan langsung dateng ke labnya jadi alatnya udah ada terus kalian langsung analisis sendiri nah cuman kalau misalnya pas online kalian harus buat alatnya harus kerjain semua dan alatnya itu kan tiap orang beda-beda ya maksudnya akurasi alatnya tuh beda-beda dan kayak sesimpel kalian pake penggarisnya beda jadi ada kesalahan gak bisa dibilang data ini tuh akurat makanya nanti bakalan di compare data sama temen-temen terus karena semester 4 ini tuh hampir semuanya banyak tugas-tugas paper-paper jadinya dikit-dikit tuh kerja kelompok sama temen eh bikin ini analisis ini bikin ini analisis ini sebatas paper aja itu kalau misalnya banyak dari 3 matkul paper misalnya di minggu yang sama belum lagi kalian harus bikin jurnal dan temen-temennya itu sangat-sangat chaos banget gitu loh menurutku dibandingkan sih semester 3 kalau misalnya di semester 4 aku bisa bilang mata kuliahnya menurutku hampir rata cuman karena waktu tuh casenya pas liat dari semester 3 gak terlalu banyak dan gak terlalu sering bukunya dipake banyakan dosen tuh masih pake buku-buku online atau enggak mereka emang udah buatin ke PPT karena mereka tau banyak banget anak-anak yang gak bisa afford beli bukunya atau mungkin susah buat nyari itu di online e-booknya aku merasa kayaknya semester 4 gak perlu deh jadi akhirnya aku gak beli bukunya karena lagi sih karena semester 3 itu dan ternyata bener-bener aja sih semester 4 gak terlalu banyak pake bukunya dan lebih banyak pake buku e-booknya dan satu angkatan punya kayak semacam website kalau kalian tau dailymotion aku merasa bersih kalian tau deh apalagi kalian yang suka nonton film-film atau streaming-streaming tuh sering di-upload disana nah kita punya gitu kayak jadi nanti video-videonya yang udah kita pelajarin itu ditaruh di youtube terus mereka langsung upload disitu videonya yang udah kalian yang udah di-record pas di kelas terus juga ada buku-buku referensinya jadi kayak bisa langsung akses gitu dan menurutku itu lebih membantu sih mungkin nanti bakal nontonnya setelah udah masuk semester 3 persiapan semester 4 atau yang sekarang sedang menghadapi semester 4 atau kalian yang mengantisipasi yang berjaga-jaga nah semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian so aku decided buat open my instagram kalian bisa langsung follow instagram aku at febriskelde disitu aku gak sering-sering update sih sebenernya aku jarang banget nge-update either itu posting story ataupun feeds gitu kan jarang banget so ya segitu aja videoku hari ini thank you so much guys for watching I'll see you guys on my next video bye sub indo by broth3rmax